Mesir merupakan salah satu negara yang terletak di dua benua, Asia dan Afrika. Meski sebagian besar wilayahnya berupa pedang pasir, tak membuat Mesir kehilangan daya tariknya. Mesir memiliki sekitar 104 juta penduduk yang religius, peaceful, dan juga setidak chaos. Beberapa masjid besar yang saya temukan biasanya terdapat gereja di seberangnya. Dan setiap warga yang diajak berinteraksi, selalu welcome dengan naman bicaranya. Dan di video kali ini, saya akan membagikan 10 fakta unik tentang budaya Mesir yang harus kalian ketahui. Let's check it out! 1. Tea is life Kegemaran minum teh sambil menggisap shisha merupakan pemandangan umum yang banyak dijumpai di Mesir, terlebih di kedai kopi kota Cairo. Setiap distrik dan gang yang saya lalui, biasanya terdapat 2-5 kedai kopi. Di kedai kopi tersebut, tua muda biasa menikmati secarik teh dengan daun min sambil melepas menatnya hari. Dan tidak sedikit pula yang datang hanya sekedar untuk nobar klub sayangan mereka. 2. Bahasa Amiya Bagi yang ingin melanjutkan studi di Mesir, disamping harus menguasai bahasa Arab Fusha atau resmi, dianjurkan juga belajar bahasa Amiya Mesir. Amiya adalah bahasa Arab pasar yang digunakan penduduk lokal sehari-harinya. Tak mesti ikut kursus. Cukup dengan sering berinteraksi langsung dengan warga lokal, bahasa Amiya bisa cepat kalian kuasai. 3. Populasi anjing Datang ke Mesir, jangan kaget kalau melihat anjing berkeliaran di mana-mana. Karena populasi anjing di Mesir tergolong banyak, bahkan kita bisa dengan mudah menyaksikan anjing di jalanan, parkiran, ataupun distrik-distrik yang daerahnya cukup padat. Tapi tenang, anjing di sini tidak kalah kok. Cukup diusir dengan isyarat, anjing akan segera kabur. 4. Fanatik Sepak Bola Sepak bola merupakan cabang olahraga nomor satu yang banyak dimenati warga Mesir, khususnya jika kesebelasan Al-Ahli dan Zamalik sedang bertanding. Dua klub ini memang memiliki pendukung yang sangat fanatik. Namun ketika timnas Mesir bermain, semua bersatu di bawah penjara Mesir. Maka gak heran jika orang Mesir sangat mengidolakan sosok Muhammad Salah, yang saat ini sudah menjadi pesepak bola top di kancah interasional. 5. Privilege Pejalan Kaki Jalan kaki merupakan budaya bagus di Mesir yang masih bertahan hingga saat ini. Meskipun tidak banyak ditemukan trotuar khusus pedestrian, tetapi untuk para pejalanan kaki, mereka memiliki keistimewaan khusus. Sebagai contoh, jalan kaki di sini biasa menyeberang jalan tanpa harus menunggu jalanan sepi dari kendaraan. Cukup dengan mengangkat tangan ke atas, kendaraan otomatis memberi ruang untuk mereka. Ya, meskipun ini kurang baik sih untuk keselamatan. 6. Jam Aktif Warga atau Pasar Di Mesir, jangan berharap subuh-subuh atau pagi hari bisa berbelanja di pasar. Karena jam aktif pasar di Mesir berbeda dengan di Indonesia atau negara Asia lainnya. Biasanya pasar atau toko-toko di Mesir buka pada siang hari atau setelah zuhur. 7. Gandengan Tangan dan Cium Kening Orang Mesir juga dikenal memiliki ikatan kekeluargaan dan persahabatan yang erat. Tak heran budaya bergandengan tangan antar sama jenis menjadi pemandangan normal di Mesir. Selain itu, budaya Sapa Cium Kening juga menjadi adab yang baik meskipun dilakukan terhadap orang yang lebih tua ataupun berilmu. 8. Alunan Al-Quran dan Tulisan Islami Fenomena Islam dan Arab telah menyatu dalam lubuk bangsa Mesir. Maka jangan heran kalau ternyata kehidupan mereka dipenuhi dengan warna Islam. Sebagai contoh, alunan Al-Quran yang marah disetel di banyak tempat. Mulai dari supermarket, pertokoan, hingga penggarahan umum. Begitu pula dengan tulisan ayat Al-Quran, hadis, dan zikir yang menjadi penghias perbenaran mereka. Tulisan solawat dan alatan sadiqrullah adalah yang paling populer saya temui. 9. Ma'idatur Rahman Di Mesir ada kebiasaan indah ketika momen Ramadan. Yaitu Ma'idatur Rahman atau hidangan berbuka gratis. Semua elemen masyarakat berhak menikmati menu yang mereka namai hidangan Tuhan ini. Menu-menu yang disediakan juga istimewa. Dari kurma, roti, hingga daging serta lauk pauknya. 10. Mashrubat Salah satu keramatamahan orang Mesir adalah penyediaan mashrubat atau waterfinding machine. Mesin penyedia air segar ini bisa dengan mudah didapati di jalanan kota Cairo. Dan saya sarankan ketika hendak meminumnya, agar menggunakan gelas atau botol pribadi. Supaya lebih aman dan higienis. Jadi, itulah 10 fakta menarik tentang budaya Mesir. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Mesir, pastikan sudah mengetahui hal tersebut. Saya Lukman Hakim, see you next time. Terima kasih telah menonton!